Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam bahagia Untuk kita semua Jumpa lagi di channel Hari Kofisian Di video tutorial kali ini kembali saya akan memperlihatkan Bagaimana cara membuat logo huruf V Dengan tampilan yang simple dan keren Dengan menggunakan Corel Draw Baik teman-teman langsung saja kita membuka Aplikasi Corel Draw nya Nah pertama-tama teman-teman sekalian Saya ubah dulu bentuk tampilan lebar kerjanya Dengan bentuk landscape Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung Dan belum menekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya silahkan kita tekan dulu Buna mendukung pengembangan channel Hari Kofisian Baik kita buat Pertama-tama Bentuk poligon tool Teman-teman tekan control Pada saat teman-teman membuatnya Kita kurangi juga pointer set nya menjadi 3 Dan kita mirror vertikal Sehingga membentuk model segitiga Saya terbalik seperti ini teman-teman sekalian Ini saya berbesar Saya gunakan 2 Selanjutnya teman-teman sekalian Saya akan buat sebuah garis pantu Seperti ini Saya beri warna merah Saya hapus Kita tambah Panjangnya sekalian Teman-teman sekalian Kita tambah Geser seperti ini Buat seperti ini Selanjutnya disini saya buat lagi sebuah garis ke bawah Seperti ini Dengan ukuran Dengan ukuran Bisa tempatkan ke bawah Kemudian teman-teman sekalian Kita klub ke bawah Seperti ini Kita beri juga garis pantu Seperti ini Kemudian Tidak akan lagi ke bawah Seperti ini Lagi Ini kita hapus Teman-teman sekalian Buat garis Seperti ini Di warna merah Kita hapus Kemudian Kita akan copy Di tiap-tiap sudutnya Sebelumnya Tempatkan posisi Di center Seperti ini Kemudian Teman-teman Tekan control Kemudian Shift Kiri Kemudian Tekan Klik kanan Kemudian Tekan control R Selanjutnya Ini kita akan Tekan copy Segitiga Ini teman-teman Sekalian Tekan control C Control V Naikkan ke atas Seperti ini Kita pasukan Seperti ini Kemudian copy Lagi Control C Control V Saya Kembalikan Dulu Posisinya Seperti ini Saya Geser Kemudian Kemudian Beri lagi Garis bantu Disini Teman-teman Sekalian Kemudian Kita Geser Ke atas Seperti ini Sudah bisa kita Hapus Garis-garisnya Teman-teman Sekalian Kalau Disini Saya akan Buat Lagi Sebuah Garis Teman-teman Ya Ambil Dulu Kurang Lagi Disini Geser Ini Saya Copy Control C Control V Naikkan Seperti Kemudian Disini Saya Buat Lagi Garis Berwarna Merah Selanjutnya Disini Saya Ganti Ukurannya Teman-teman Sekalian 1,81 Share Kemudian Ini Titiknya Saya Pindahkan Seperti Seperti Ini Seperti Tempatkan Disini Kita Buat Sebuah Garis Disini Selanjutnya Ini Kita Lengkungkan Teman-teman Sekali Selanjutnya Senternya Seperti Nah Ini Juga Kita Akan Kopi Kebawah Senternya Seperti 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 Ini Teman-teman Sekalian Tekan Kontrol Shift Kemudian Tekan Klik Kanan Selanjutnya Kita Kan Buat Dulu Sebuah Garis Lurus Disini Teman-teman Ini Saya Copy Kontrol C Kontrol V Turunkan Kebawah Seperti Selanjutnya Selanjutnya Kita Akan Buat Sebuah Garis Seperti Ini Kemudian Disini Saya Buat Sebuah Garis Seperti Ini Saya Buat Sebuah Garis Lurus Kebawah Seperti Ini Selanjutnya Teman-teman Sekalian Disini Saya Buat Sebuah Garis Buka Ini Kemudian Disini Saya Buat Lagi Seperti Ini Saya Copy Teman-teman Sekalian Kontrol C Kontrol B Tempatkan Kebawah Seperti Setelah Itu Kita Akan Smartfield Ini Ini Selanjutnya Ini Saya Hapus Dulu Kemudian Kita Smartfield Kemudian Garis-garis Ini Sudah Bisa Kita Hapus Teman-teman Sekalian Ini Garis-garis Bantu Kita Hapus 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 Semua Teman-teman Teman-teman Perbaiki Dulu Teman-teman Sekalian Kemudian Kita Well Ini Juga Kita Well Selanjutnya Disini Disini Buat Sebuah Garis Lagi Teman-teman Sekalian Ini Yang Kita Lenggungkan 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 Selanjutnya Lenggungkan Disini Baru Yang Saya Uruskan saya naikkan dulu ini kemudian kita kembali smartfield selanjutnya ini kita weld hapus saya beri warna yang berbeda dulu teman-teman sekalian kemudian disini kita akan krim seperti ini ini saya hapus saya beli warna yang berbeda dulu kemudian ini saya beri ini saya weld kita singkirkan garis ini kita hapus kemudian disini juga kita akan buat teman-teman sekalian saya copy ctrl C ctrl T disini saya naikkan seperti ini kita akan menggunakan kita akan menggunakan selamat menikmati selanjutnya kita akan beri pewarnaan saya gunakan directive fill saya gunakan warna hitam tutup warna yang nanti tergantung selera saya gunakan warna yang berbeda saya gunakan warna saya gunakan warna Hai tempatkan warna merah ini saya well bukan kembali berikan pewarnaan saya trim dulu teman-teman trim kemudian kita klik kemudian ini kita kembali berikan pewarnaan saya berakan warna biru lagi seperti ini kemudian disini kita kewarnaan saya clearkan saya copy efek temen-temennya pilih edit, pilih copy properties from, pilih build, diprogerakan posisi kursor 5 ini juga saya copy selanjutnya ini kita hilangkan semua warna garis kemudian teman-teman tekan ctrl G tempatkan di tengah seperti ini kita buat efek shadow di bawah teman-teman sekalian berikan kewarnaan menggunakan interactive feel seperti ini kita pilih yang electrical pilih warna hitam di tengah hilangkan garisnya selanjutnya selanjutnya pilih compare to bitmap pilih ok beri efek kemudian kita beri background saya kembali gunakan tekstur dulu teman-temannya klik custom pilih bar map saya gunakan yang paint terakhir tinggal kita buat tulisan di selanjutnya dengan yang tinggi di skrup lembut membuat tulisan saya naikkan dulu yang terakhir seperti ini hasil lahirnya kurang lebih seperti ini teman-teman demikian teman-teman cara membuat logo dengan tampilan yang simpel dan keren dengan menggunakan semoga video tutorial ini bermanfaat jangan lupa terus jelaskan ekofisial dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya dengan mendapatkan video-video yang lain dari saya dan jangan lupa juga like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh